Terima kasih Terima kasih Ketahuilah ingat Adab siksa Allah Sangat pedih Ayat yang lain Allah Ta'ala Berfirman Ini jelas Allah yang menjelaskan Apapun ni'mat yang ada Padamu Yang Allah Ta'ala berikan Kepadamu Di sini sifatnya ayatnya Menjelaskan kepada Adatul hasr namanya Hanya dari Allah Sumbernya satu Di sana ada harf Yang namanya Apapun sekecil apapun Sepanjang kapanpun Yang namanya rezeki Yang Allah Ta'ala telah berikan Bagikan kepada setiap hambanya Semuanya datangnya dari Allah Datangnya dari Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 152 Allah Ta'ala berfirman Fadkuruni adkurkum Wasyukuruli Walatakfurun Ingatlah kepada aku Nisaya aku akan ingat Kepadamu Maknanya Ingatnya Allah kepada kita Allah akan Ujazikum Allah akan memberi Memberi pahala kepada kita Ingatnya kita kepada Allah Dengan syukur Allah akan menambahkan Syukur kita dengan Yaitu dengan ne'mat yang datang dari Allah Ketika seorang hamba ingat kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan ingat kepadanya Allah akan berikan pertolongan Perlindungan Penjagaan Akan diberikan kemudahan Dan seterusnya Ini makna daripada Ketika seorang hamba ingat Dikir Kembali kepada Allah Allah akan ingat kepada kamu sekalian Dengan Ingatnya Allah kepada kita Di dalam bentuk-bentuk tadi Ini adab yang pertama Adab yang pertama Bersyukur kepada Allah Dan dikategorikan Tidak beradab Ketika dia itu Ingkar Dan kufur Ni'mat Yang datang dari Allah Sayyidahu Sayyidahu bilma'asi Atau yuqabilahu bilqaba'i Udzubillah min dalik Walradail Wahu yashhaduhu Wayanduru ilaih Qala ta'ala Ma lakum La tarjuna Dillahi Wa qarah Wa qad Khalaqakum Atwara Wallahu ya'lamu ma tusiruna Wa ma tu'alinun Panduan tuntunan Di dalam adab yang kedua Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya setiap muslim Bisa Untuk memahami Sekaligus meyakini Bahwasannya Ilmunya Allah Pengawasan Allah Penglihatan Allah Monitoring Allah Pengawasan Allah Terhadap segala sesuatu Dari semua ciptaan Allah Makhluknya Dimana saja Kapan saja Dalam kondisi apa saja Sekecil apapun Sebesar apapun Walaupun yang sifatnya Di tempat yang paling dalam Daripada bumi Paling tinggi Di atas langit Dan juga paling tersembunyi Apalagi yang terang-terangan Tidak akan terlewat Daripada pandangan Dan pengawasan Allah Ini harus juga kita Sama-sama yakini Dengan hal tersebut Siapapun Dimanapun Bagaimanapun Kondisinya Allah pasti akan Melihat Mengawasi Memonitor Daripada Daripada setiap Hambanya Sehingga Dengan perasaan Adanya Pengawasan Allah Akan timbul Kepada Kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dia sudah merasa Diawasin Merasa Diperhatikan Sehingga Dia merasa Malu Merasa takut Akan keluar Daripada rel Yang tidak Dirituhi oleh Allah Akan melenceng Keluar Daripada Ketoatan Kepada Allah Yaitu Masuk Di dalam Perkara Perkara Maksiat Perasaan Perasaan ini Adanya Yaitu Pengawasan Allah Yang akan Menimbulkan Tadi Perasaan Takut Keluar Daripada Jalur Yang tidak Dirituhi oleh Allah Ini bentuk Adab Kepada Allah Jadi Ketika kita Takut Di dalam Melakukan Dosa Melakukan Maksiat Karena ada Pengawasan Dan juga Yaitu Monitor Allah Rasa Takut Yang ada Pada Jiwa Diri Kita Dengan Besarnya Kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bentuk Adab Kita Kepada Allah